Oke, kembali lagi ke perkulian kalkulus 2 Kali ini masih membahas tentang integral tak tentu Kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa teorema yang terkait dengan integral tak tentu Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Teknik pengintegralan Ini sudah dipelajari juga sebenarnya ketika di waktu sekolah mendengah atas Tapi kita membahas kembalilah, mengulang kembali Silahkan dibuka lagi catatannya kalau masih ada ya Nah, sebelum masuk ke teknik pengintegralan Ini adalah bentuk umum dari integral ya Beberapa bentuk umum Atau bentuk standar gitu ya Atau standar dari integral ya Apa aja itu? Yang pertama adalah Integral dari konstanta Atau ini sudah kita bahas Termasuk juga yang sudah kita bahas integral pangkat Ini integral konstanta adalah K dikali Sepertinya kita ganti warna saja ya Biar lebih cerah Oke, yang pertama adalah Integral konstanta K du itu adalah K dikali u plus c Kemudian integral dan integral pangkat Eh, ya hukum pangkat ya Atau power rules yang sudah kita bahas di sebelumnya U pangkat r du itu sama dengan U pangkat r plus 1 Per r plus 1 Plus c Kalau r-nya tidak sama dengan Min 1 Dan dia akan sama dengan Len U ditambah c Kalau dia r-nya sama dengan 1 Kemudian yang ketiga selanjutnya Adalah eksponensial Jadi integral e pangkat u du Itu adalah E pangkat u plus c Kemudian yang keempat Kalau integral a pangkat u du Itu adalah A pangkat u Per len a Ditambah c Dengan syarat A tidak sama dengan 1 Dan a besar dari 0 Kemudian berikutnya Tentang trigonometri Yaitu integral sin u du Ini juga sudah dibahas ya Di pertemuan sebelumnya Yaitu min cos u plus c Kemudian yang keenam Integral cos u du Itu sama dengan Sin u plus c Kemudian yang ketujuh Integral second kuadrat u du Itu sama dengan Tangan u plus c Yang kedelapan Integral dari cos second Integral dari cos Kuadrat u du Itu adalah Minus cos tangan u plus c Yang kesembilan Integral Second u Tangan u du Adalah Second u plus c Yang kesembilan Yang kesepuluh Integral cos second u Ko tangan u du Adalah minus cos second u plus c Yang kesebelas Integral tangan u du Itu adalah Min len cos u plus c Yang kesembilan Yang kesembilan Yang kesembilan Integral kotangan u du Itu adalah Len sin u plus c Yang kesembilan Yang kesembilan Ini bukan trigonometri lagi Integral dari du Per akar a kuadrat Min u kuadrat Itu sama dengan Sin pangkat min 1 U per a plus c Kemudian yang keempat belas Integral du per a kuadrat Plus u kuadrat Ini sama dengan S per a Tangan pangkat min 1 U per a Plus c Ya masih ada beberapa Masih ada 3 lagi Yang kelima belas Integral dari du D u per u akar U kuadrat min a kuadrat Sama dengan S per a Second pangkat min 1 U per a plus c Kemudian yang ke-16 Kemudian yang ke-16 Integral sin hiperbolik u du Sama dengan cos hiperbolik u plus c Yang ke-17 Integral cos hiperbolik u du adalah sin hiperbolik u plus c Nah ini 17 ini adalah bentuk standarnya Bentuk umum dari Integral Ini tidak perlu dihafal ya Jadi ini hanya sebagai Ini aja For your information aja Tapi harus tahu Tidak perlu dihafal Tapi harus tahu Nah kita masuk ke teknik Pengintegralan yang pertama Yaitu Ini tentang Metode substitusi ya Ini saya yakin sudah Familiar di telinga kalian Tentang metode substitusi Ini bunyi Ada teoremanya Saya tuliskan dulu Teorema Kita mulai dengan teorema 1 saja ya Oke Teorema 1 Mengatakan Bahwa Jadi misal Kita pakai bahasa Inggris aja ya Sesuai dengan yang ada di buku Misalkan Fungsi g itu adalah Fungsi yang terdiferensialkan Fungsi yang punya turunan Dan Anggaplah bahwa F Suppose that ya Kurang that F F F F F F Anti Turunan Atau Anti Derivatif Dari F F Maka Jika U Sama dengan GX integral dari F G X G aksen X DX itu sama dengan integral F U D U yang sama dengan F U plus C sama dengan F dikembalikan lagi ke G X plus C ini sebenarnya bunyi dari teorema metode substitusia yang sudah pernah kalian pelajari contoh contoh yang pertama ini di bagian ini kita akan lebih banyak mengerjakan contoh-contoh contoh hitunglah integral dari integral dari X per cos kuadrat X kuadrat DX dengan teorema itu jadinya lebih mudah jadi kita misalkan saja disini misal U nya sama dengan X kuadrat maka DU sama dengan 2X DX nah sebelum itu ingat bahwa karena saya kasih dengan warna yang berbeda saya kasih dengan warna yang berbeda saja notes ini warna merah saja ini notes nah karena 1 per cos kuadrat X itu sama dengan second kuadrat X ya ini dipakai di mana kita lihat oke lanjut lagi kita mengerjakan jadi misal U nya sama dengan X kuadrat DU sama dengan 2X DX nah maka integral dari X per cos ini mulai putus-putus integral dari X per cos kuadrat X kuadrat DX itu sama dengan setengah integral seper cos kuadrat X kuadrat 2X DX nah kenapa bisa seperti ini ini sebenarnya hanya manipulasi aljabar saja ini hanya manipulasi aljabar saja sebenarnya bentuknya sama kalau setengah dikalikan 2 maka kalau 2 dibagi 2 kan jadinya 1 ini maka balik lagi kan ke bentuk asalnya jadi itu hanya manipulasi aljabar saja kemudian gunanya apa gunanya untuk memunculkan si 2X DX ini dan si notes yang tadi nah maka kalau kita lanjutkan lagi jadinya sama dengan setengah integral second kuadrat U DU karena 2X DX sama dengan DU U nya sama dengan X kuadrat nah integral second kuadrat adalah jadi setengah tangan U plus C yaudah U nya kembalikan lagi jadi setengah tangan X kuadrat plus C seperti itu ya oke lanjut ke contoh yang kedua contoh yang kedua integral dari 3 per akar 5 minus 9X kuadrat minus 9X kuadrat DX oke nah sekarang misalkan misal U nya sama dengan 3X berarti DU nya sama dengan 3DX maka maka disini integral dari 3 per akar dia putus-putus akar dari 5 dikurang 9X kuadrat DX itu sama saja dengan integral 1 integral DU langsung aja DU karena 3DX sama dengan DU DU per akar 5 dikurang U kuadrat kenapa U kuadrat karena kan U nya 3X maka kalau U kuadrat nya adalah 9X kuadrat sama kan kemudian DU nya 3X DX 3DX dapatnya dari sini oke lanjut lagi maka integral DU per akar 5 minus U kuadrat adalah ini ingat balik lagi ke bentuk umum yang tadi kita bahas ada 17 tadi ini adalah sama dengan sin pangkat min 1 U per akar 5 plus C kalau kita kembalikan lagi pernisalahannya sin pangkat min 1 dari 3X per akar 5 ditambah C contoh berikutnya contoh berikutnya adalah yang ketiga integral dari 6 integral dari 6 E pangkat 1 per X dibagi dengan X kuadrat DX nah ini maka kita misalkan U itu sama dengan 1 per X maka DU adalah min seper X kuadrat DX jadi ingat lagi turunan turunan dari seper X maka integral dari 6 E pangkat seper X per X kuadrat DX ini adalah min 6 integral E pangkat 1 per X dikali min 1 per X kuadrat DX X kuadrat DX nah ini kembali lagi adalah manipulasi aljabar saja karena min 6 dikali min 1 pasti hasilnya akan sama dengan 6 nah ini bentuknya sama hanya dibuat di manipulasi aljabar saja supaya menuju ke suatu bentuk tertentu maka ini akan sama dengan min 6 integral E pangkat tadi seper X adalah U nah ini tujuannya jadi ini kita ganti menjadi DU DU disini nah kalau bentuknya sudah integral eksponen sudah lebih mudah mengacu ke bentuk umum tadi jadi min 6 E pangkat U plus C kita kembalikan lagi U nya min 6 E pangkat seper X plus D satu lagi contohnya yang keempat adalah integral dari E pangkat X plus E per 4 ditambah 9 E pangkat 2 X DX nah ini kita misalkan misalkan U sama dengan 3 E pangkat X ini permisalannya bisa berbeda-beda tergantung yang mengerjakan nah tergantung juga pada mau dibawa kemana nanti bentuk integralnya nah jadi misalkan U nya 3 E pangkat X berarti DU nya adalah 3 E pangkat X DX nah maka integral dari E pangkat X per 4 ditambah 9 E pangkat 2 X DX ini sama dengan 1 per 3 integral 1 per 4 ditambah 9 E pangkat 2 X 3 E pangkat X DX ini balik lagi seperti yang sebelumnya ini adalah manipulasi aljabar saja karena 3 dikali 1 per 3 hasilnya akan tetap 1 tetap E pangkat X sama maka ini hasilnya akan sama dengan 1 per 3 integral 1 per 4 ditambah U kuadrat kenapa U kuadrat ya kita tulis saja disini U kuadrat berarti 3 E pangkat X kuadrat berarti 9 E pangkat 2 X maka kemudian 3 E pangkat X DX ini adalah bentuk dari D U maka ini dikali dengan D U kalau sudah seperti ini kembali lagi ke bentuk umum dari integral jadi 1 per 3 kali 1 per 2 tangan inverse tangan pangkat min 1 U per 2 plus C ini sama dengan 1 per 6 tangan pangkat min 1 3 E pangkat X per 2 ditambah C itu adalah contoh-contoh dari integral tak tentu dengan metode substitusi oke kemudian teknik pengintegral yang kedua adalah integral parsial ini yang kedua adalah integral parsial nah integral parsial ini seperti apa jadi bentuk umumnya adalah integral U D V sama dengan U V min integral V D U ini adalah bentuk umumnya contohnya adalah kita ganti warna ini contoh yang pertama integral X cos X DX nah berarti kita misalkan misalkan U nya sama dengan X kemudian DV nya sama dengan cos X jadi ini mengacu ke bentuk ini kemudian ini DU nya sama dengan 1 atau DX V nya sama dengan integral dari cos adalah sin X nah dengan menggunakan bentuk yang seperti ini maka kita punya integral X cos X DX itu sama dengan X punya X V nya X min integral dari V V nya sin X DU DU nya adalah DX disini jadi kalau dari bentuk ini ini kan U ini adalah DV ini U ini V ini V ini DU gitu ya maka kita pindahkan ke bawahnya lagi maka ini akan sama dengan X sin X min integral sin X adalah min cos X plus C maka ini sama dengan X sin X plus cos X plus C itu buktinya gitu ya nah sekarang pertanyaan lah penentuannya kapa yang mana yang boleh menjadi U yang mana boleh menjadi DV misalnya disini nah sebenarnya bebas saja asal pasti hasilnya akan sama tapi pasti akan ada triknya yang mana yang dipilih sebagai U supaya dia lebih mudah yang mana yang dipilih sebagai DV supaya akan lebih membantu pengerjaannya lebih cepat boleh gak misalnya U nya cos X aja deh misalnya DV nya X boleh-boleh saja silahkan dicoba apakah nanti akan lebih mudah atau malah tidak membantu sama sekali jadi butuh kebijaksanaan untuk memilih mana yang menjadi U mana yang DV dengan cara memperbanyak latihan contoh berikutnya adalah ini sebenarnya berlaku juga untuk integral tentu ya sama dengan substitusi tadi berlaku juga untuk integral tentu contoh yang kedua yang kedua integral 1 2 batas 1 2 len X DX nah berarti disini kita misalkan U nya adalah len X DU nya berarti turunan len X adalah super X DX DV nya adalah DX berarti V nya adalah X muka integral 1 2 len X DX adalah UV berarti UV berarti len X dikali X atau kita bisa tuliskan X len X min di batasan 1 2 jangan lupa batasannya min integral V DU V nya X DU nya adalah DU nya adalah seper X DX X maka ini kalau kita substitusikan jadinya 2 len 2 dikurang integral 1 2 dari DX karena X dikali 1 per X berarti 1 ini sama dengan 2 len 2 dikurang integral DX berarti X ini 2 dan 1 maka 2 len 2 dikurang 2 kurang 1 berarti 2 len 2 dikurang 1 ini hasilnya akan mendekati 0,386 kalau dicari dengan kalkulator ya kemudian contoh ketiga contoh ketiga adalah integral dari 1 sampai 2 T pangkat 6 len T DT maka kita misalkan disini U nya adalah len T kemudian DU nya berarti turunannya seperti T DT kemudian DV nya adalah T pangkat 6 DT berarti V nya adalah seperti 7 T pangkat 7 maka integral 1 sampai 2 T pangkat 6 len T DT itu adalah UV UV U U Dikali V 7 T kuadrat len T min integral batasannya jangan lupa integral V DU berarti 1 1 7 T pangkat 7 dikali seperti pangkat DT DU seperti DT seperti DT nah ini sama dengan 1 per 7 T kuadrat len T nanti 2 pangkat 7 len T dikurang len 2 sudah kita masukkan sudah kita substitusikan T jadi len 2 len 1 dikurang ini 1 per 7 integral dari T pangkat 6 DT ini akan sama dengan 1 per 7 128 len 2 dikurang len 1 dikurang 1 per 7 dari integral T pangkat 6 adalah 1 per 7 T pangkat 7 ini 1 dan 2 maka ini akan sama dengan 128 per 7 len 2 dikurang 1 per 49 T pangkat 7 1 2 ya batasannya maka ini sama dengan 128 per 7 2 dikurang 127 per 49 ini kalau dengan kalkulator akan didapatkan hasilnya adalah 10 083 nah itu adalah beberapa contoh tentang teknik pengintegralan yang kedua itu integral parsial jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh soalnya dan saya yakin ini kita hanya mengulang saja karena sebenarnya semuanya sudah didapat ketika belajar di sekolah menengah atasnya tentang integral maksudnya sudah diajarkan integral substitusi dan integral parsial nah tugasnya adalah silahkan kalian mencoba berbagai macam latihan soal untuk sebagai mempermudah kalian menentukan mana kadang-kadang mana menjadi U mana menjadi DV atau kapan menggunakan integral substitusi kapan menggunakan integral parsial oke selamat belajar selamat mencoba terima kasih